Shalom membelai Kristus, kita berjumpa lagi di dalam acara kuasa, pujian, dan penyembahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kita mendengar perkataan, Oh ini pekerjaanku, jadi aku berhak melakukan apapun dengan pekerjaanku. Ini keluargaku, aku berhak melakukan apapun dengan keluargaku. Oh ini hartaku, aku berhak melakukan apapun dengan hartaku. Saudara, tahukah saudara bahwa segala yang kita miliki itu semata-mata datangnya dari Tuhan. Dan sebenarnya kita tidak punya hak untuk itu semua. Kita hanya dipercaya sebagai pengelola. Dan saya percaya membelai Kristus adalah pengelola yang baik untuk itu. Setiap pekerjaan, keluarga, harta, apapun yang saudara miliki, saudara bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara bisa pakai untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas kepercayaan yang Tuhan berikan pada saudara. Mari kita belajar untuk menyerahkan kata-kata hak untuk memiliki. Tetapi kita mempercayai bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada saudara dan saya. Demikian dalam kehidupan ini, muliakan Tuhan dengan menceritakan betapa baiknya Tuhan kepada saudara melalui kehidupan saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dan kesaksian hidup saudara. Kolosu 3.23 mengatakan, apapun juga yang kau kerjakan atau kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Nah, saudara ku indikasi Tuhan, persiapkan hati untuk menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan dan memuliakannya, dan kita mau berdoa. Tuhan kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh bersama keluarga, memuji menyembah-Mu, dan belajar untuk menyerahkan hak kami, untuk memiliki segala kepercayaan yang Tuhan beri. Tetapi kami mengingat bahwa kami adalah orang-orang yang dipercaya, untuk mengelolanya, untuk memuliakan namamu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amen. Selamat memuji dan menyembah Tuhan malam ini. Tuhan memberkati. Apa yang Bapak Ibu dan saudara-saudari yang di rumah yang dirasakan saat ini, akhir-akhir ini, dengan keadaan yang bermacam-macam saat ini. Mungkin bisa diwakili oleh Saudari Adel, bisa menceritakan, rasanya ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Diam dalam kedamaiannya. Ya, karena di dalam hadirat Tuhan, tentunya ada kekuatan baru. Dan percayalah bahwa Tuhan itu sangat rindu juga sama kita, untuk kita terus bisa menghadap kepada Dia. Ada satu ayat saya teringat di dalam masmur. Begini kata-katanya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim, menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ada sebuah lagu yang mengkisahkan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu di rumah juga bisa bernyanyi bersama-sama dengan kami di sini. Rindu selalu bersamamu, Tinggal di dalam kejaman-Mu. Oh Tuhan sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan. sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati kelindahan dan keagungan-Mu. Oh Tuhan ku nikmati kemuliaan-Mu. Menyembah-Mu dengan sekena hatiku. Rindu selalu bersamamu, Tinggal di dalam kejaman-Mu. Oh Tuhan sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan. sebab ku dapati kedamaian. Tuhan ku nikmati kemuliaan-Mu. Tuhan ku nikmati kemuliaan-Mu. Menyembah-Mu dengan sekena hatiku. Tuhan ku nikmati kemuliaan-Mu. Tuhan ku nikmati kemuliaan-Mu. Keindahan dan keagunganmu Oh Tuhan ku nikmati Kemuliaanmu Menyembahmu dengan sekenal Ku nikmati keindahan Dan keagunganmu Oh Tuhan ku nikmati Kemuliaanmu Menyembahmu dengan sekenal Hatiku Menyembahmu dengan sekenal Hatiku Menyembahmu dengan sekenal Hatiku Menyembahmu dengan sekenal Hatiku Bersyukur sekali pada hari ini Saya diberi kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan Dalam kehidupan saya selama saya pelayanan di gereja betani salah tiga Dan bersyukur sekali banyak hal yang saya alami bersama Tuhan Selama kurang lebih 18 tahun saya bisa melayani di gereja betani salah tiga Tepatnya tahun 2002 saya sudah mulai pelayanan di bidang musik di gereja betani salah tiga Dan puji Tuhan sampai sekarang pun saya masih rindu untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan di bidang musik Dan tentunya banyak hal yang saya alami dalam kehidupan saya pribadi bersama keluarga Dan hal itu tentunya menjadi pengalaman hidup yang luar biasa dalam kehidupan saya dalam saya melayani Tuhan dalam pekerjaan saya dan tentunya hal ini tidak luput dari dorongan orang tua rohani Pak Hengki, Tantariki, orang tua saya pribadi yang terus mendorong saya untuk terus setia, tetap setia dalam melayani Tuhan Saya mulai melayani tahun 2002 dan kebetulan saya lulus SMA Saya sudah mulai belajar melayani awalnya pelayanan saya bukan karena didasarkan saya bisa Tapi karena awalnya tadinya saya ikut nyanyi ya tapi pada saat itu sempat kecewa karena pada saat nyanyi mungkin karena suara saya kecil Jadi akhirnya saya diketawain, satu kelas saya diketawain Itu pun di dalam gereja yang pada saat itu belum ada sir ya masih training biasa dan akhirnya itu membuat satu kekecewaan buat saya Aduh nyanyi mulai ketawain, yaudah lah gak usah nyanyi, kalau mati saya berpikir gitu Akhirnya itu awal yang menurut saya salah ya saya sadar itu bahwa itu hal dasar yang salah dalam saya melayani karena pelayanan saya didasarkan atas kecewaan Ya tapi dari situ saya mulai beralih ke belajar musik Tadinya gak punya dasar musik apa-apa Kebetulan ada rekan yang ayo ikut musik aja lah Kita belajar sama-sama lah Ya udah lah coba Awalnya juga cuma ngisi-ngisi waktu aja Buat sambilan aja Sambi kuliah Sambi Sambi sama Belajar musik Itu yang Yang awalnya Cuman yaudah ikut-ikutan aja Nah dari situ saya belajar Banyak ternyata Dasar pelayanan saya salah Kenapa salah ya Satu pastinya karena Melayani Mau melayani kok kecewa dulu Mau melayani kok cuman ikut-ikutan Nah itu yang Yang akhirnya Hal itu membuat saya Ya udah Melayani cuman ngisi waktu aja Dan itu yang Yang Saya gak akan dapat apa-apa Disitu karena Ya sudah Akhirnya menjadi cuman rutinitas biasa Tidak ada kerinduan apapun Dalam pelayanan Nah Mungkin kurang lebih 4-5 tahun Saya mulai bekerja Setelah 2002 Saya bekerja di 2007 Saya bekerja di kota Semarang Dan Akhirnya Mulai sibuk dengan pekerjaan Mulai sibuk dengan pekerjaan Mulai sibuk dengan urusan pribadi Mulai sibuk dengan Dapat teman-teman baru Dapat Komunitas baru Dan itu yang Yang akhirnya Membawa saya Terus gak usah pelayanannya lah Itu bahasa saya Gak usah pelayanan lagi lah Toh aku saat ini kerja Sama aja Saya Bekerja Toh juga Bekerja juga Melayani Tuhan Saat itu saya berpikir seperti itu Ternyata Dengan berjalannya waktu Dalam pekerjaan Saya sibuk Namanya juga Bekerja Tentunya pengen jenjang karir dong Yang Baik 6 tahun kok gak ada jenjang karir nih Kok yang lulus itu-itu aja Dan gak Saya pungkiri bahwa Mungkin Sebagian Besar Sebuah perusahaan juga Misalnya Punya hubungan Kedekatan khusus dengan Atasan Wah biasanya cepat main Dan kedua saya Tidak Mempunyai pikiran seperti itu ya Jadi Yaudah saya kerja Punya Apa Motivasi untuk Naik Ya pengen naik Cuman Tidak Tidak ada rasa untuk Wah saya deketin Atasan A lah Saya deketin atasan B lah Saya Supaya saya Dilihat baik lah Dan itu Dan itu saya Gak pernah lakukan Seperti itu Yaudah saya kerja Dan puji Tuhan juga Ada hasilnya Ada hasilnya 6 tahun Kurang lebih 6 tahun Eh Saya bekerja di Semarang Eh Di Eh Lingkungan yang Menurut saya Suga Kurang baik ya Kurang baik Karena Bertemu dengan Seperti saya bilang tadi Bertemu dengan Teman-teman baru Ya komunitas yang baru Akhirnya Eh Biasanya dulu Semangat Masih semangat Melayani Tapi Karena lingkungan yang salah Akhirnya Yaudah Tidak usah melayani Yalah Toh Di sana juga Di salah tiga sudah ada yang melayani Nah saat itu Saya Ketemu Di satu titik yang namanya Jenduh 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 Karena lingkungan ya Karena lingkungan Jenduh banyak hal yang Yang Menurut saya kok Kok Sepertinya Tidak baik nih Kedepannya Saya Lanjutkan kok Eh Kurang baik Di Eh Lingkungan Lingkungan Eh Teman-teman nih Khususnya di Semarang Ya Apalagi Awal-awal yang namanya Anak muda Belum pernah bekerja Punya Punya Uang Gimana nih rasanya Yus Karena Tidak pernah seneng-seneng Pengennya punya uang Wah seneng-seneng Tulen Sama teman-teman Dan itu yang Akhirnya Mulai kegeser Kegeser Tidak usah pelayanan Yalah Dan dari situ Banyak hal Akhirnya Bukan Eh Karena kita melayani Karena bukan Karena kita Kita cinta Tuhan Seolah-olah Seolah-olah Tuhan nih yang butuh kita Tuhan nih yang Tuhan Aku Nggak ngelayani Nggak ya bisa Kan gitu kan Nah itu yang Yang menurut saya Itu hal yang salah ya Karena Esensi pelayanan adalah Kita yang butuh Tuhan Bukan Tuhan yang butuh kita Eh Eh Di Di Firman Tuhan pun mengatakan Tuhan bisa pakai batu-batu aja Untuk memuji dan menyembah Tuhan Nggak 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 terlalu butuh kita Ya Nah Makanya itu yang menurut saya Eh Esensi pelayanan adalah Kita yang butuh Tuhan Ya Akhirnya Di satu titik saya dihadapkan Saya Ya udahlah Tuhan Terus karena Senduh lingkungannya sudah Merasa lingkungannya tidak baik Ya akhirnya mulai kembali lagi Pengen pelayanan lagi Nah Setelah pengen pelayanan lagi Ya pelan-pelan Tuhan pulihkan Pengen pulihkan Pengen pulihkan Pengen pulihkan Wess Bukan cuman sekedar hobi Tapi Mulai Sungguh-sungguh Jadi Dulu saya masih semarang Pengen pulang Karena pelayanan hari minggu Sabtu latihan Sebisa mungkin dulu latihan jam 5 Jam 5 sore Sebisa mungkin saya jam 5 itu udah sampai Salah 3 Supaya saya bisa latihan Secara fisik capek Secara fisik capek Secara fisik capek Tapi karena Karena Aku sekarang Butuh engkau Biasanya kalau orang Sudah jauh Sudah jauh dari Tuhan Wess Mau enggak mau akhirnya Wess Tuhan aku butuh Tuhan nih Nggak 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 bisa apa-apa Tuhan Wess Kembali Akhirnya kembali ke Pelayanan lagi Akhirnya punya Perhoyang baru lagi Semangat lagi untuk pelayani Ya Terus Setelah itu Setelah semangat Meskipun fisik secara fisik Mungkin capek ya Karena Sabtu harus kembali Ke salah tiga Minggu pelayanan Minggu siang Balik lagi ke Semarang Untuk kerja lagi Begitu terus Tapi Karena kita punya rasa rindu Untuk melayani Ya Ya sudah akhirnya Bias Tuhan aku melayani Ya Nah Dengan berjalannya waktu Akhirnya Ya Dalam karir juga Puji Tuhan Suruh tes Saat itu suruh tes Untuk dipegang satu cabang Di Semarang Awalnya Seperti yang saya bilang tadi Awalnya Setelah usaha Paling dekat sama atasan Yang jadi Kebetulan saat itu kok Ya Atasannya Ganti Dari Jakarta Pindah ke Semarang Karena mungkin Mungkin ya Lihat pekerjaan Lihat ini kok Coba kamu ikut tes Saya bilang kepada atasan saya Pak Percuma pak Saya ikut tes Kenapa Toh yang jadi Yang paling ya itu-itu aja sih pak Itu kok gitu Ya pengalaman saya seperti itu Akhirnya saya dipaksa Untuk Yaudah ikut tes lah Ikut tes Yaudah akhirnya saya Ikut tes Puji Tuhan Lulus Lulus Dari lima orang Yang lulus Cuma saya Dan Dan itu satu hal yang Saya Masih puji Tuhan Soh lulus Soh lulus Pegang satu cabang Satu hal yang Semarang Dan Puji Tuhan lagi Dapat performa yang baik Akhirnya Dapat rekognize Penghargaan Macem-macem lah Dari perusahaan Dan Dua tahun Dua tahun Menjabat Satu cabang Dipercaya lagi Untuk Tes lagi Untuk pegang Wilayah Dan saat itu juga Kebetulan Wilayah yang dibutuhkan Adalah di Indonesia Timur Saya udah Aduh Tuhan Aduh ke keluarga Iya Dalam hati saya gitu Akhirnya minta Atau mau gak mau Minta sama Tuhan Tuhan Kalau bisa Aku gak jauh dari keluarga Tuhan Akhirnya tes Puji Tuhan lagi lulus Lulus Dan Pengempatan saat itu Ada di Solo Dua ribu Dua ribu Dua ribu 16 Tepatnya Saya udah pindah Solo Pegang wilayah Solo Subaharjo Karanganyar Magelang Dan Dan Dari situ juga Juga Tuhan Tuhan Memberkati ya Memberkati Pekerjaan saya Dapat Satu Performa yang Baik Nah Dari situ Saya sadar Mau sadar Saya gak Sadar bahwa Bahwa Seolah-olah Wah ini Karena Kerja Tuhan Tapi dalam hati kecil saya Bicara Mungkin kan kerja keras Mungkin Bekerja Karena Pekerjaanmu yang baik Bukan karena Tuhan Itu dalam hati kecil saya ya Tapi di mulut saya kadang Berbeda Berbeda Bisa ya Gini Karena Tuhan Saya diberkati Tuhan Seolah-olah Seperti Kesaksian Kesaksian Tapi Dalam hati kecil ini 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 hasil kerja kerasmu ini Hasil Ceritayahmu Gitu Dan dari situ mulailah timbul Sombong Kalau sudah sombong Sudah Ya itu Masih dalam Konteks pelayanan ya Saya masih Masih melayani Tuhan Tapi Kadang Pekerjaan yang Yang Membuat saya Jadi sombong Ya Akhirnya Selama 3,5 tahun Saya di Solo Ada rotasi Ada mutasi lah Mutasi Perpindahan wilayah Dan kok ya saya tok Ya dipindah Saat itu 2019 Akhir kemarin November Saya dipindah ke kota Malang Luh Kok gini Saya Merasa gak adil ya Merasa dalam pekerjaan saya Loh Tuhan kok Ini Kok gak adil banget ya Gak adil Saya Kerja sungguh-sungguh Pengen Jenjang karir lagi Kok saya malah dipindah ke Malang Yang Dimana saya harus Harus Bahasa dalam pekerjaan Memperbaiki performa Di Wilayah Malang Karena saat itu Wilayah Malang performanya Baik Ya Dalam kurun waktu Satu setengah bulan Saya coba ya Coba Dengan kekuatan saya sendiri Sudah bikin program A, B, C Supaya ini Cabang ini bisa gini Bisa gini Ternyata gagal semua Dari situ saya sadar bahwa Akhirnya Tuhan kembalikan saya Untuk Saya kembali ke Tuhan Waktu lima bulan Saya di Malang ya November Sampai Maret Maret kemarin Itu Saya Merasakan yang namanya Gak punya siapa-siapa Dalam arti ya Jauh dari siapa-siapa Jauh dari keluarga Jauh dari pelayanan Pengen pelayanan Gak bisa Sempat Itu saya bilang Nyaletuk sama temen Aku pengen cuti Itu pada saat Saya masih pelayanan Di Di Petani ya Pengen cuti Ada kakak Rohani juga menyarankan Loh nopo cuti Kesel ya mas Capek gitu kan Loh jangan Pelayanan jangan sampai cuti lah Kalau bisa terus melayani Tapi ya Akhirnya mungkin Karena celentukan-celentukan Saya yang Seperti itu Akhirnya Tuhan mungkin Yaudah kamu Gak pelayanan dulu lah Lima bulan Mungkin lima bulan Lebih lah Saya Akhirnya lima bulan Saya berada di kota Malang Dan jauh dari keluarga Akhirnya Bekerja di sana Rutinitas biasa Saya gak Mau ngapain ya Dolan juga Mungkin Malang juga banyak tempat wisata ya Tapi Saya gak kepikiran untuk Dolan Kesana-kesana Tapi Yang saya pikirkan Cuma Keluarga Karena istri di rumah Sudah Diberi Diberi Tuhan Dua anak Kebetulan masih kecil-kecil Itu perhatian Jauh dari Papahnya Tapi Ya itu yang membuat saya Akhirnya rindu Tuhan aku kok Tinggalin ya Selama ini aku terlalu sibuk Dengan pekerjaan Selama ini aku terlalu sibuk Dengan Ambisi Selama ini aku sibuk Dengan diriku sendiri Sedangkan Itu yang Menurut saya Itu yang Tuhan gak mau Itu yang Tuhan gak suka Akhirnya Dalam waktu 5 bulan Tuhan mulai pulihkan kehidupan saya pribadi Bersama Tuhan Cuman Waktu saya banyak Dengan Tuhan Dengan keluarga juga Misalnya berdoa Dengan video call saja Jauh Ayo berdoa Tapi disitu Diberi Tuhan sungguh Saya rasakan Dan itu Luar biasa sekali Saat itu Saya tetap bekerja Tetap bekerja Dan Dan setelah bekerja Pasti ya 3 bulan 4 bulan Setidaknya ada hasilnya Eh hasilnya kok jelek Ya mulai progres Tapi kok Tidak Tidak Signifikan lah Tidak terlalu Tidak terlalu Bagus banget Karena Dalam pikiran saya Saya paling gak memperbaiki Performa Mungkin 1 tahun ya Tapi Dalam waktu 3 bulan Setidaknya Bisa dilihat Dan dari situ Awal-awal Saya mulai Tuhan Kok aku Gini ya Aku melayani Engkau Aku Melakukan banyak hal Buat engkau Tapi kok Mas Adi kok Kok malah elek Kok malah jelek Eh Apa Dan itu Eh Akhirnya ya Yes 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 lah Tuhan Ya jangan sampai Intinya Jangan sampai Kita kecewa lah sama Tuhan Yes lah Tuhan Akhirnya saya dibuat nyerah sama Tuhan Yes Tuhan aku nyerah Yes Tidak bisa apa-apa Berserah sama Tuhan Dan dari situ Pulihkan kehidupan saya Pulihkan keluarga saya Dan Satu titik Eh Eh Saya harus Didemosi Didemosi Artinya Turunkan jabatan Diturunkan jabatan Saya Dipanggil ke Jakarta Eh Gimana Pak Gini 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 Pak bisa kembali ke sana Tiga Tapi Pegang satu cabang aja ya Baik Pak Enggak apa-apa Dan akhirnya Dari situ saya Pada saat itu Kok belalah Kondisi ya Eh Keadaannya Covid itu pada saat Mau naik Malang Sudah mulai zona merah nih Sudah ada yang positif Dari situ saya Sudahlah Pikiran Beli tiket Tiket kereta Pulang Salah Tiga Sudah Begitu sampai Salah Tiga Harus Biasa karantina dulu Mendiri Laporan Pak RT Pak RW Eh Bahwa saya dari kota ini Akhirnya ya Eh Pesci Tuhan masih diberi kesehatan Dan Saya kembali ke Salah Tiga Masih bekerja Pesci Tuhan Bisa kembali keluarga Bisa kembali ke Anak-anak juga Anak-anak juga Seneng Sudah gak jauh lagi Mungkin dari Orang tuanya Dari papahnya Gak jauh Dan itu Menurut saya pemulihan yang Luar biasa Dan Eh Satu hal yang saya rasakan Pastinya Tuhan pulihkan Menurutkan kehidupan saya pribadi Dan Saya Puji Tuhan juga Saya masih Bisa melayani Tuhan Dan Saya merasa bahwa Apa yang Dilakukan Eh Tuhan Dalam kehidupan saya adalah Salah satunya Mungkin saya adalah Buah dari Pelayanan saya Dan Saya mengajak Kepada Rekan-rekan semua Untuk Ayo Kita Tetap Melayani Tuhan Dalam keadaan apapun Ya Sebisa mungkin Melayani Tuhan Pastinya Pastinya Banyakkan banyak Gesekan Ya saya alami juga Banyak gesekan Dalam pelayanan Tapi Itu yang akan terus Memurnikan hati kita Dasar kita Melayani itu apa sih Kembali lagi Karena Kita Memang butuh Tuhan Bukan Tuhan yang butuh kita Artinya Hati kita akan Tulus Melayani Tuhan Hati kita akan Sepenuhnya Melayani Tuhan Hati kita akan Kembali Karena Dasar kita cinta Mencintai Tuhan Kita Melayani Tuhan Ya Jadi hal itu Yang Yang saya alami Pengalaman saya pribadi Dan Tentunya Bersyukur sekali Saya Bisa Berbagi Hidup saya Berbagi Pengalaman saya Dan mengajak Kepada Rekan-rekan semua Ayo Ayo Melayani Dan kalau Melayani Jangan melihat Orang ya Melihat Tuhan Sudah fokusnya Ke Tuhan Supaya kita Tidak kecewa Karena Seringkali manusia Pasti menkecewakan Tapi Tuhan tidak pernah Menkecewakan Yang jadi Fokus Tuhan adalah Hati kita Dan hidup kita Supaya kita tetap Dekat dengan dia Melengkap dengan dia Dan Akhirnya kita tetap Bisa bertumbuh Di dalam dia Itu yang bisa saya sampaikan Kepada Rekan-rekan semua Kepada Para pemalai Kristus Dimatapun berada Untuk kita tetap setia Melayani Tuhan Sampai Tuhan panggil kita Ya Itu yang Saya sampaikan Terima kasih Keranya Tuhan Terus memberkati Kita semua Terus memberkati Melayai Kristus Dimatapun Melayai Kristus Berada Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih